Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel penonton series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman hua sisingci ciwasun wukong atau negret epsol 471 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, benar-benar tak disangka raja agung pun hidup kembali dan dengan kekuatannya yang besar Hanya dengan sekali tembakan, dia dengan mudah menghancurkan pohon induk kera Jelas saja hal itu membuat sun wukong pun sangat marah Beralih di pemukiman warga kota jang'an, kini terlihat seseorang berteriak Hei kita, kita tidak boleh berdiam diri Orang itu berdiri di atas kayu dan sambil mengangkat tangannya ia berteriak dengan lantang Kita selama ini selalu kesulitan untuk bangkit Musuh raja agung selalu mencoba membawa kita kembali ke masa lalu Kita harus tegas menolak semua ini Berjanjilah untuk berjuang sampai mati Ayo semua orang bersatulah Hal itu kemudian disambut oleh warga lain yang mendukung raja agung Dan kini terlihat bapak-bapak baju kuning pun menengat kepada orang yang berorasi tadi dan berkata Hei Li, kamu jangan sembarangan Panduan hukum agung sangat tidak masuk akal Kita semua sekarang harusnya menjadi lega Karena hukum itu sekarang telah dihapus Dan makpowak Tiba-tiba saja pemuda itu memukul wajah pria paruh baya berbaju kuning itu dengan keras Ngomong kosong, kau memang sampah teriaknya Dan kini keributan pun benar-benar terjadi Beralih di istana naga Terlihat Aobing kini sedang mengayunkan pedangnya kepada beberapa naga disitu Hal itu membuat dua raja naga disitu berkata Hei Aobing, apa yang kamu lakukan? Aobing pun menjawab Aku saat ini sedang berjuang untuk kepercayaan raja agung Untuk keadilan di dunia ini Asuo yang melihat hal itu pun sangat terkejut dan berteriak Hei, apa kamu gila? Kenapa kau tiba-tiba melakukan hal ini? Kita semua adalah saudara naga Tapi Aobing pun tetap membantah dan berteriak Kamu adalah sampah Aku tidak mau bicara denganmu Dan kini Aobing pun mengangkat pedangnya dan berteriak kepada naga pendukung raja agung Hei semuanya, ayo angkat senjata kalian Mereka yang menantang raja agung adalah musuh kita Yang pada akhirnya kini kekacauan pun juga terjadi di istana naga Dan kini juga terlihat di kota Chang'an Terlihat muncul beberapa asap Dan itu adalah para rakyat pendukung raja agung yang memberontak terhadap kekaisaran Guru Daun yang melihat hal itu Ia lalu berkata Sungguh benar-benar sulit Orang-orang ini tak akan menyerah dengan mudah Dan kini terlihat warga pendukung raja agung pun telah berkumpul Dan mereka semua bergerak maju Untuk melakukan pemberontakan dan melawan prajurit kekaisaran Bahkan mereka pun tak segan-segan membakar rumah warga Yang tak ikut mendukung kebangkitan raja agung Dan kini terlihat seorang bapak-bapak terjatuh ke tanah Di situ lalu ia berkata Nak, tolong jangan lakukan ini Aku ini ayahmu Karena di depannya kini seorang pemuda yang merupakan anak dari bapak itu Sudah berdiri sambil membawa kapak dan berkata Ayah, jangan berpikir kau adalah ayahku Apa yang kau katakan tak akan bisa menebus kesalahanmu Karena kau tak mau mendukung raja agung Pemuda itu pun lalu mengangkat kapaknya sambil berteriak Aku berbeda darimu Mereka yang menolak raja agung Harus dimusnahkan Berhentilah menghalangiku Dan cerut Tanpa ampun Pemuda duraga itu kini dengan tega membunuh ayahnya sendiri Dan dengan ngos-ngosan Ia lalu memandang ke atas dan berkata Akhirnya Sang tetua agung Kupersembahkan ini untukmu Apakah kepercayaanku ini bisa sampai ke anda Pemuda itu pun mengangkat kedua tangannya Dan terlihat petir merah pun menjalar dari tangan pemuda itu Petir merah itu pun kemudian menjalar ke atas langit menuju ke raja agung Dan raja agung pun kini menjawab Bisa Sekarang aku tidak akan ketinggalan berita apapun Murid-muridku dimana-mana Kalian semua melakukannya dengan baik Baiklah kalian bisa ikut bersamaku Ayo kita singkirkan semua musuh Dan dahwar Seketika raja agung pun mengempaskan semua raja kerah yang menyerangnya Dengan kekuatan kepercayaan yang semakin banyak yang dikirimkan oleh para pengikutnya Dan kini Sun Wukong, Xio Liu, Tong Am dan Akajiri pun terlempar dengan sangat keras ke tanah Membuat tanah disitu pun menjadi hancur Raja agung pun kini masih berdiri dengan tenang disitu dengan petir merah yang mengelilinginya Ia pun lalu terdiam Ia kemudian tertawa terbahak-bahak Akan tetapi ekspresi wajahnya tetap saja datar Sambil memegangi dahinya dan menatap ke atas Ia lalu berkata Hal ini sangat mengejutkanku Setelah aku dibaksa ke dalam situasi yang putus asa oleh Bailang Tapi itu malah membuka dunia lain untukku Tubuh yang dibentuk oleh kekuatan pikiran ini benar-benar menjadi tubuh abadi yang bebas dari kematian Xio Liu yang sangat kesal dengan raja agung Kini ia pun mencoba untuk berdiri dan akan melakukan perlawanan Tapi tiba-tiba saja seseorang menepuk pundaknya dan ternyata itu adalah tangan Sun Wukong Wukong pun disitu lalu berkata Xio Liu kamu sudah lelah Biar aku saja yang akan mengurus orang itu Xio Liu pun melirik Wukong Sun Wukong kamu ucapnya Wukong lalu mulai berjalan ke depan sambil berkata Aku baik-baik saja Barusan hanyalah pemanasan saja Kini semangat juangku sudah mengalir dengan lancar Xio Liu pun hanya terdiam sambil memandangi Wukong Raja Agung pun sedikit terkejut melihat Wukong Dan Wukong yang menatap Raja Agung pun berkata Hei Agung Selamat Akhirnya kamu memiliki tubuhmu sendiri Jadi sekarang kau tidak terlihat seperti parasit yang bergantung kepada orang lain Dan kini Wukong pun sudah berhadapan dengan Raja Agung yang mempunyai tubuh raksasa itu Mata Wukong pun menyala, tubuhnya pun juga mengeluarkan api Wukong yang kini mengeluarkan ahmarahnya pun lanjut berkata Ini jauh lebih baik Karena sekarang aku tak perlu khawatir lagi merusak tubuh Bailang Raja Agung pun disitu balas berkata Kau mau pukul aku? Kau sangat lucu sekali Hei Wukong, apa kau tahu? Aku akan membunuhmu Raja Agung pun kini menjulurkan tangannya dengan posisi jari akan menyentil dan berkata Aku akan menjepitmu hingga mati Kau tak ada bedanya dengan serangga di tempat tidur Dan mak belar Raja Agung pun mulai menyentilkan jarinya Membuat tanah disitu pun meledak Dan terlihat kini Wukong pun melompat dari serangan Raja Agung sambil berteriak Tunggu api kemarahan monyet Ayo bakar hingga level tertinggi Seketika indikator tunggu amarah dari dalam jiwa Wukong pun meningkat dengan drastis hingga mentok Dan huaah Seketika Wukong pun berubah menjadi wujud kera raksasanya yang penuh dengan amarah Dan doar Wukong pun segera memukul Raja Agung dengan kedua tangannya Membuat Raja Agung pun sedikit bergeser mundur Raja Agung pun lalu berkata Hmm kekuatanmu yang kau tingkatkan Aku rasa tak terlalu besar Wukong pun jadi terkejut Dan doar Raja Agung pun kini memukul balik dengan telapaknya dengan keras ke perut Wukong Pukulan itu mengeluarkan tenaga bola energi hitam Membuat Wukong pun terlempar dan mengeluarkan darah dari mulutnya Wukong pun berusaha menantu punya sendiri agar tidak jatuh Raja Agung dengan santainya menggeleng-gelengkan kepala ke kanan dan ke kiri Ia lalu membersihkan pundaknya yang kotor akibat pukulan Wukong tadi Raja Agung lalu berkata Tidak apa-apa aku sedikit bermain denganmu Karena aku disini memang untuk melawanmu Raja Agung pun lalu melesat ke depan dan melompat untuk menyerang Wukong Akanku jatuhkan kau teriaknya Dan makdawar Seketika pukulan telapak kiri Raja Agung mengeprek Wukong ke tanah dengan keras Di sisi lain terlihat seorang membangunkan para kera putih yang sedang pingsan Dan ternyata itu adalah Xio Liu Hei bangun kalian semuanya Apa kalian sudah mati? Dengan keadaan masih lemas Kera-kera itu pun berusaha untuk bangun dan berkata Belum Tapi nyawa kita sekarang tinggal setengahnya saja Xio Liu lanjut berkata Hei bagaimana dengan yang lain? Bagaimana keadaan kalian? Para kera-kera yang lain pun mulai bermunculan dan berkata Xio Liu Tubuh kami sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi Lalu kini terlihat sebuah pohon besar yang tiba-tiba saja diangkat oleh sebuah tangan Dan ternyata itu adalah New Moran New Moran yang baru tersadar itu lalu berkata Sepertinya terakhir kali aku pingsan gara-gara kekuatan Agung itu Sungguh menyebalkan Dan kini Raja Tiu dan Rupa Sembilan pun juga mulai menampakkan diri dan berkata Untungnya aku sempat kabur sebelum serangan itu Xio Be dan Yu Pera yang sudah muncul berkata Bagaimana semuanya? Apakah baik-baik saja? Putri Tengkora yang tengah memegangi kepalanya berkata kalau dia baik-baik saja Dan Baishi disitu berkata Tampaknya Raja Agung kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya Dan Patkai pun menyahut Aduh ini bukan seperti yang diharapkan Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita kembali ke hutan monster? Disana sebelumnya tidak terjadi apa-apa Untuk kepentingan nyawa kita semua Putri Tengkora pun lalu menjawab Tidak ada gunanya Kali ini kita melarikan diri Semua warna dan kehidupan sudah lenyap Lihatlah sekeliling Raja Agung telah mengubah dunia ini seperti yang diinginkannya Patkai pun segera melihat ke sekitar Dan dengan raut wajah takut ia menyahut Wow, mengapa cabul itu melakukan hal ini? Dan Lafayette pun kini juga bicara Ini persis dengan situasi tanah di jurang kehampaan Di dalam penjara Dia membawa dunia jurang bawah tanah neraka ke dunia nyata ini Jika sekarang kalian tidak menghentikannya Kita tak akan bisa lagi menjalani kehidupan ini Dengan baik di masa depan Lafayette pun kini memasang wajah serius dan lanjut berkata Tidak ada jalan lain Lakukan saja tindakan sesuai rencana awal kita Yang telah kita rencanakan dengan baik Dan di sisi lain terlihat Raja Agung pun sedang memukuli wajah Wukong Wukong pun tampak kewalahan dan terjatuh ke tanah Wukong pun di situ tampak mengerang kesakitan Raja Agung pun menatap Wukong dan berkata Hei monyet, sebelumnya kamu masih bisa bermain denganku dua kali Tapi bagaimana dengan sekarang? Raja Agung pun lalu mengayunkan kakinya untuk ancang-ancang Dan mak belar Seketika Raja Agung menendang Wukong dengan keras Sehingga terlempar dan terguling-guling di tanah Raja Agung pun lanjut berkata Aku ingin tertawa melihatmu Tapi tubuhku yang berasal dari kekuatan pikiran ini Tak mempunyai ekspresi sama sekali Raja Agung pun lalu menekan-nekan mulutnya Untuk membentuk mulutnya menjadi tersenyum Dan setelah ekspresinya kini menjadi tersenyum Raja Agung berkata Sepertinya ini menjadi lebih baik Raja Agung pun kini berdiri di hadapan Wukong Yang sudah tak bisa apa-apa dengan berkata Hei monyet, apa kau tak ingin meminta ampun pada aku? Aku pasti akan memikirkannya Tapi tentu saja kau masih harus dihukum Dan tiba-tiba saja terdengar teriakan Sun Wukong, jangan menyerah Hal itu membuat Wukong pun jadi terkejut Dan ternyata itu adalah Shou Liu yang saat ini telah membawa seluruh pasukan monyet putih Untuk memberikan dukungan kepada Sun Wukong Shou Liu pun lanjut berteriak Sun Wukong, seluruh monyet dari jalur monster sudah berada di sini Rasakan kekuatan pikiran dari mereka semuanya Kamu pasti bisa melakukannya Wukong yang melihat hal itu pun kini mulai menjadi bersemangat Sedangkan Raja Agung pun terlihat kehiranan dengan hal itu Dan tiba-tiba saja Pat Gai pun bertariak Kakak Wukong, kamu juga jangan lupakan pikiran dari babi ini Setiap kali kamu melakukan serangan Kami semua berada di sini untuk mendukungmu Dan terlihat bendera merah pun kini mulai digibarkan Semua para anggota aliansi monster pun kini sudah berkumpul Dan memberikan yel-yel kepada Sun Wukong dengan hebohnya Neo Moren pun tepuk tangan dengan keras untuk membangkitkan semangat mereka Pat Kai, Bai Lang, dan Rubah pun mengibar-ngibarkan bendera Dan para monyet pun ada yang meniup trompet, memukul simbal Dan mereka semua pun berteriak dengan heboh meneriaki Wukong Sun Wukong, ayo dukung Sun Wukong Wukong bisa, Wukong pasti bisa Wukong pasti bisa Raja Tio pun di situ juga berteriak Wukong, dengarkan aku, monyet batu Aku telah mengirimkan segenap kekuatan dan semangatku kepadamu Wukong pun kini berusaha untuk berdiri sambil berkata Ah, apa kalian memaksaku? Dan Akajiri pun berkata Hei monyet batu, meskipun aku agak tidak simpatik padamu Tapi itu terserah kamu Aku adalah monyet kuda berambut merah Yang mempunyai semua pikiran monyet Sekarang semua ini kukirimkan padamu Tong Am dengan wajah serius juga berkata Sun Wukong, pikiranku juga kukirimkan padamu Dan Akajiri pun lanjut berteriak Haha, Wukong, kamu sekarang mewakili semua monster dari jalur monster Kau, jangan sampai kehilangan muka di hadapan kami para monster ya Wukong pun kini terus berusaha untuk berdiri Dan ia berkata Oh, kalian, apakah kalian begitu membutuhkanku? Wukong pun mulai berdiri dan berkata Itu benar Dan dobar Wukong lalu menghentakkan kepalannya ke tanah Raja Agung yang masih dengan wajah tersenyum disitu jadi keheranan dan berkata Hei, apa-apaan ini? Mengumpulkan teman-teman dan berteriak untuk memberi dukungan Apakah itu bisa membantu, ha? Apakah kamu akan menggunakan kekuatan pikiran itu dan benar-benar menerukku? Tidak, tidak, tidak Tidak sesederhana itu Kamu perlu menggunakan keahlian khusus untuk merasakan, mendeteksi, mengumpulkan, dan mengubahnya menjadi kekuatan Semua prosesmu itu masih salah dan tidak lengkap Secara teori, kau tak akan bisa melakukannya Apakah kamu mempunyai itu? Apakah kamu mengerti, Wukong? Wukong pun disitu hanya tertunduk dan terdiam saja Raja Agung pun lanjut berkata Ah, sudahlah, aku terlalu banyak bertanya Lagi pula, kau hanyalah seekor monster, tak lebih dari itu Terlihat jari Raja Agung pun bersiap untuk melakukan sentilan Dan mak belar Aku rasa cukup bermainnya Musnahlah kau dari hadapanku Seketika Raja Agung pun mengeluarkan tembakan panah hitam yang sangat besar untuk meledakan Wukong Ledakan itu sangat besar menimbulkan gelombang yang besar di sekitar Membuat semua monster yang melihatnya pun masing-masing melindungi tubuhnya dari serpihan gelombang ledakan itu Mereka kini sangat khawatir dan panik Bagaimana dengan kondisi Wukong? Apakah kali ini Wukong benar-benar tak bisa bertahan hidup lagi? Dan terlihat kini di dalam tembakan hitam itu Wukong berusaha untuk menahannya dengan sekuat tenaga yang dimilikinya Wukong yang masih berusaha bertahan itu pun berteriak Apa yang kamu katakan Agung? Monster itu adalah seorang iblis Monster itu dapat mengumpulkan neki dan meningkatkan kekuatannya Dan sekarang semua monster dari jalan monster semua kekuatannya ada pada diriku Raja Agung pun tampak terkejut Dan tiba-tiba saja mak Duhuar Ledakan itu membuat Raja Agung berteriak Oh bagaimana dia bisa meledakan kekuatanku? Dan terlihat kaki raksasa Wukong pun menghentakkan ke tanah Pertanda bahwa Wukong masih hidup dan ia pun berkata Apakah kau tahu apa sebenarnya monster itu? Hei Agung Sayang sekali Makhluk kuno abadi sepertimu Akhirnya harus kalah di tangan seorang monster Dan kini terlihat wujud Sun Wukong pun telah berevolusi seperti dewa Dengan selendang dan cincin yang melayang Gelang Wukong pun juga berubah menjadi besi berwarna hitam dan dilapisi emas Sedangkan Wukong juga memakai celana dengan motif baru Wukong dengan wujud baru ini terlihat lebih gagah dan sangar Bisa dikatakan Wukong saat ini telah berubah menjadi sang dewa raja keralangit yang agung Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh